Intro Ya oke, kita sudah sampai di studio Matanah Jawa bersama teman-teman Teman-teman ingin menceritakan apa yang terjadi di dalam lapas narkotika selama mereka menjalani hukuman Harapan kita setelah ini penyiksaan di dalam lapas seluruh Indonesia khususnya Yogyakarta itu bisa dihentikan Kita datang ke Matanah Jawa itu karena panggilan hati nurani ya mbak ya Supaya penyiksaan itu bisa berhenti, kekerasan terhadap harga binan bisa berhenti Intinya kita siap bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan Intro Intro Ini kan kita ngambil statementnya Pak Cahyo Itu dia bilang, itu hanya sedikit keras tindakan Seharusnya bisa dimaklumi karena itu bagian dari upaya pendisiplinan Ya Jadi jawabnya gitu, makanya aku mau tau itu upaya pendisiplinan tuh biasanya sampai Mungkin nanti bisa cerita tindakan kekerasan terberat yang pernah dialami atau disaksikan Nanti biar pemirsa aja yang menilai apakah itu masuk tindakan disiplin atau sudah mengarah ke penyiksaan gitu Mungkin nanti aku pengen minta cerita-cerita yang lebih detail Supaya ya orang kan bisa menilai ini upaya disiplin, ini upaya sudah sadistik gitu sebetulnya Ini Mas Yunan yang sempat lumpuh ya Pak Karena kakinya mengecil kan Karena asutan juga kurang Disel isolasi satu tahun lah ini Setel isolasi sel ya Setel isolasi setahun Setahun Seteluh bulan Kakinya Yang mana yang mengecil kakinya Ya dua-duanya Dua-duanya Gak bisa Buat gerak lu Sampai sempat di gendong ke kamar mandi aja Temen-temen yang gendong ke kamar mandi Yang paling berat itu waktu saya disolasi Karena sikis saya kena banget waktu itu disana kan Saya kaget ternyata kita gak boleh ngomong Saya kaget setiap ada petugas jaga Petugas yang naik ke atas kita bahasanya naik karena isolasi itu di atas ya kan Jadi kita petugas yang naik ke atas itu pasti dia mencari korban buat dipukul Jadi kita cuma tinggal Sekarang aku besok kamu Tinggal Sekarang waktunya saya gitu Jadi ini sebetulnya kekerasannya itu sejak kapan sih? Sejak kalapas yang Itu drastis banget metode pendisiplinannya Iya sangat drastis Sangat drastis Kita gak pernah itu melihat ada pemukulan apalagi di dalam blok unian ya Dan setelah dia itu ya kita hampir tiap hari melihat itu jadi hal yang biasa gitu Apakah anda ingin petugas yang melakukan kekerasan mendapatkan sanksi sampai sejauh sanksi pidana menurut anda itu? Kalau pidana tidak Karena kita juga berpikir untuk sekarang itu cari kerja susah Kita merasakan di dalam penjara gimana dengan keluarga jadi kita gak sampai ke situ Biarkan sanksi-sanksi aja yang penting peluang untuk terulang itu tidak ada Jadi anda malah tidak tega kalau petugas yang menyiksa anda masuk Saya gak bisa membayangkan petugas-petugas itu juga mengalami seperti apa yang saya alami selama di dalam penjara Kalau biasa mereka gantung Bukan itu Mereka kan kamu orang-orang umumnya Kamu orang-orang umumnya Mereka masih mikirnya si berdip punya keluarga Mereka kan beli umumnya Bukan dari kaduan Harusnya ada pemberat loh kalau yang pejabat karena kuasa ini Pemberat kan? Sepertiga umumnya Masih ingat juga aku dikit-dikit Jelas banget tuh Mas Anak Diduga keras penyiksaan Diduga keras pelanggaran HAM Apalagi tuh selakhir kan bilang 28 Oktober masih ada kejadian Rukanya masih bernama Itu udah sangat Ya semi kesimpulan lah itu Walaupun resminya belum ya Sampai jumpa Sampai jumpa